Bertempat di rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menyebut hangat kehadiran Kepala Stasiun TVRI Jambi, Raden Sarcono beserta jajaran. Selain silaturahmi di momentum Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, kunjungan ini sekaligus audiensi untuk meningkatkan sinergitas antara TVRI Stasiun Jambi dengan DPRD Provinsi Jambi. Mengingat saat ini TVRI Stasiun Jambi merupakan stasiun kelas A, sehingga butuh dukungan dari pemerintah provinsi termasuk DPRD Provinsi Jambi. Terutama dalam mendukung pelaksanaan transformasi TV analog menjadi TV digital dan anggaran untuk penambahan sarana-prasarana. Salah satunya pembangunan studio baru di TVRI Stasiun Jambi. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan pihaknya selaku legislatif siap mendukung seluruh program TVRI Stasiun di era digital ini. Edi juga mengapresiasi peningkatan dari tipe B menjadi tipe A. Diharapkan TVRI Jambi tidak hanya menyajikan program edukasi kepada masyarakat, namun juga dapat terus menyampaikan seluruh program pemerintah kepada masyarakat. Kemudian menampilkan program yang kreatif dan inovatif sehingga dapat dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan milenial. Hanya kalau DPRD kan fungsinya dalam regulasi jelas. Ada dalam rangka membuat peraturan daerah, kemudian ada anggaran, juga ada pengawasan. Dalam konteks pembagian kekuasaan kan kita kena ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu membuat undang-undang. Kalau di ini kita bikin peraturan daerah, eksekutif melaksanakan undang-undang atau peraturan daerah. Kemudian apa namanya, yudikatif, mengawasi dan mengadiri undang-undang. Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI Jambi, Raden Sarjono, berharap agar pihak DPRD dan juga pemerintah Provinsi Jambi bersinergi untuk mendukung pengembangan TVRI Stasiun Jambi di era digital. Andri Wijaya Al-Adli, TVRI Jambi, melaporkan.